Dua kasus percobaan pemberkosaan terjadi di dua daerah. Di Pasuruan, Jawa Timur, seorang pemuda babak belur diajar warga setelah mencoba memerkosa seorang perempuan di toko ponsel. Di Makassar, Seloti, Selastan, seorang pria yang merampok dan mencoba memerkosa korbannya di sebuah rumah indekos juga berhasil digagalkan warga. Kamera amatir warga merekam penangkapan terduga pelaku aksi percobaan pemberkosaan di sebuah toko telpon seluler di kawasan Ledok, Kelurahan Kedung Dalam, Kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur pada minggu siang 22 Agustus lalu. Warga sempat memukul terduga pelaku hingga polisi datang ke lokasi dan melakukan evakuasi. Warga menyebut peristua ini terjadi ketika korban hendak mengambil air wudhu di toilet, lalu terduga pelaku datang dan melakukan pelecehan. Adapun menurut Kepala Polsek Bangil, Kompol Indro Susep Tio pada hari Senin 23 Agustus, terduga pelaku adalah orang dengan gangguan jiwa. Dan informasi dari pihak keluarga calon bersangka ini meninformasikan bahwa kesehariannya agak kurang sehat, jadi langkah selanjutnya diterasanakan pemeriksaan dulu ke RSC Lawang. Sementara itu Senin malam, petugas dari Unit Reskrim Polsek Tamalantria menangkap seorang pria yang didungga melakukan perampokan dan akan memperkosa seorang mahasiswi di sebuah rumah indekos di kota Makassar, Selopsi Selatan. Berdasarkan pemeriksaan polisi, aksi pampokan dan percobaan pemeriksaan terjadi pada Senin siang. Dalam peristiwa ini tersangka pelaku sempat mengajak korban dengan sebilang pisau. Bahwa ada percobaan pemeriksaan, jadi kami unit khusus sekarang muncul di sana, di Jalan Politeknik, di sebuah kos putri. Setelah kami mendatangi, kami mendapati lelaki ini sementara dalam rumah. Akibat perbuatannya, tersangka dikenai pasal 365 tentang pencurian diserbai kekerasan dengan ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!